Halo guys, balik lagi dengan gue Ongis 90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas untuk tim terbaru untuk di gold battle, jadi udah lama banget gue gak bahas gold battle untuk tim ini udah mulai banyak banget yang pake untuk tim ini tapi untuk tim ini, di gue itu worth it nya kalau misalkan level 38 ke bawah dan kalau untuk yang lain, gue liat sih ada yang masih bagus, kalau misalkan 40 ke bawah, cuman gue rasa sih untuk mereka itu, kayak di lab nya, terus bonus nya kayaknya udah di upgrade, udah tinggi gitu lah untuk upgrade nya cuman di gue masih belum bisa, kalau misalkan level 40 39, jadi mentoknya di level 38 38 ke bawah, masih worth it, cuman kalau misalkan udah 38 ke atas, itu udah gak bagus kalau misalkan gue pake tim ini dan ya untuk timnya disini, gue pakainya darjoko, terus crunchy chip dan di tengahnya ada ikler sama pumpkin pie dan di belakang yaitu ada cotton cookie dan ini merata untuk level 70 walaupun kayaknya ada yang belum level 70 untuk skill nya nanti kita bakal lihat untuk tracernya, ya seperti biasa kalau misalkan kalian main di gold battle yaitu all pilgrim terus slingshoot dan yang terakhir squishy jellywatch dan sekarang kita langsung aja untuk liat topping nya untuk topping nya sendiri gue gak terlalu ngerti ya berapa persen cooldown berapa persen damage resist jadi ini murni dari topping gue sendiri dan untuk si darjoko itu gue pakainya full attack dan damage resist nya sih gak ada disini guys 2% karena dia gak butuh damage resist kalau menurut gue karena nanti bakalan dirindungi sama kayak dombo-dombo nyakaten terus ada pumpkin pie juga untuk pompon nya dan serigala nya dari si crunchy chip dan untuk cooldown nya nih kalau menurut gue sih minimal 8% kayaknya guys kalau misalkan untuk darjoko dan untuk damage resist gak terlalu penting sih kalau menurut gue jadi itu dia dan gue dapet attack nya cuma 45% sih kalau misalkan dapet 50% ke atas ini jauh lebih bagus guys oke selanjutnya yaitu crunchy chip crunchy chip nya gue pakainya 4 damage resist sama 1 critical dan dapet damage resist nya minimal kalau menurut gue sih 40% lah dan disini gue dapet critical persennya cuma 9% doang cuman ya semoga aja kalau misalkan attack keluar untuk si maksimal skill nya dari si crunchy chip keluar itu bisa ngeluarin crit lah dan ini gue dapet crit nya cuma 9% dan untuk damage resist nya 43,6% untuk cooldown gue rasa sih kalau misalkan ada cooldown nya juga lebih bagus lebih tinggi kalau misalkan kayak 7% atau 6% itu jauh lebih bagus guys cuman untuk damage resist itu penting selanjutnya disini yaitu ikler ikler cookie gue pakainya full damage resist dan damage resist nya minimal kalau menurut gue sih 45% lah dan untuk cooldown nya gue dapet 7,6% cooldown gak terlalu utama cuman kalau misalkan ada cooldown nya jauh lebih bagus dan usahain untuk damage resist nya jangan di bawah 45% dan selanjutnya yaitu pumpkin pie pumpkin pie ini gue pakainya full damage resist nya dan usahain untuk damage resist nya jangan di bawah 40% dan gue dapet disini 43,6% dan lagi-lagi kalau misalkan ada cooldown nya itu jauh lebih bagus kayak dapat 6 atau 7% tapi gak terlalu utama juga damage resist yang paling penting guys jadi itu dia untuk pumpkin pie dan yang terakhir yaitu dan yang terakhir yaitu cotton cookie cotton cookie disini gue dapet damage resist nya 21,4% yang minimal dapet 20 lah dan yang paling penting atau yang paling utama yaitu cooldown dari si cotton cookie nya dan disini gue pake full cooldown jadi dapet cooldown nya 24,5% dan harus untuk subs nya kalian bisa dapetin yang cooldown juga supaya ngejar 24% lah minimal supaya ini bisa nutupin healing nya secepat mungkin ngeluarin domba nya secepat mungkin jadi untuk si cotton ini penting banget untuk cooldown ya guys ini gue dapet 24,5% oke jadi itu dia untuk topping nya dan untuk pake tim ini itu kita bisa santai bisa full auto cuman ngeklik ikler untuk di awal habis itu sisanya bakalan full auto 1,5 speed dan ya kita biarin aja guys sampai untuk semua cookie kita mati jadi untuk tim ini gampang banget ada juga yang ngegantiin si pumpkin pie itu pake vampir cuman untuk full autonya itu sedikit agak ribet dibandingkan tim ini jadi gue gak rekomendasiin lah kalo misalkan pake vampir kecuali kalian pengen ribet tapi kalo pengen santai banget damage nya maksimal itu bisa pake tim yang seperti ini guys jadi gak usah pake vampir lah oke jadi untuk tim ini tuh yang paling besar atau maksimal damage yang gue liat dari video-video yang pernah gue tonton atau gue liat top top player yang pake itu 42 juta di level 40 kebawah cuman untuk gue gak sampai segitu sih cuman lebih banyak lah daripada biasanya kalo misalkan gue serang naga untuk level 38 kebawah jadi ini yang paling besar menurut gue gue dapet damage nya dan buat yang penasaran kita liat aja langsung untuk video cuplikan gimana gue nyerang naga untuk level 38 kebawah pake tim ini let's go kebawah pake tim ini sepulch dan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!